Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Taufik Nobu Hari ini kita akan ngobrolin handphone yang satu ini Yaitu iPhone 13 Pro Ini adalah satu buah video yang gue bikin Setelah kurang lebih penggunaan gue 2 hampir 3 minggu ya Menggunakan iPhone 13 Pro Dan by the way Kalau lo baru sekali melihat video ini Atau melihat gue di Apa namanya dunia Youtube gitu ya Selamat datang nama gue Taufik Nobu Biasa ngebahas teknologi Lifestyle yang berhubungan dengan teknologi Dan juga sedikit asupan makanan kadang buat otak gitu ya Tetap yang berhubungan atau diangkat dari teknologi So if you're Into that kind of stuff Silahkan klik tombol subscribe Dan juga nyalakan notifikasi Untuk semua aktivitas dari channel ini Thank you Kenapa ada gininya ya Oke iPhone 13 Pro Adalah satu buah handphone yang menurut gue Pada dasarnya terbaik Untuk kelasan Pro Keluarannya Apple Dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya Gak heran Kalau lo melihat beberapa Instagram stories Dari toko-toko handphone Yang ada di Jakarta Atau ada di Indonesia lah gitu ya Kebanyakan itu pada ngejual iPhone 13 Pro Atau Pro Max Sehari 3-5 barang gitu Karena emang Dia bisa dibilang semenarik itu gitu ya Tapi Gue tidak merubah statement yang pernah gue bikin Di video unboxing gue Kalau si iPhone 13 Pro ini Adalah satu buah handphone yang Akan gue gunakan Untuk review Lalu akan gue jual Alasannya cukup simple ya Sebenarnya Ada dua hal yang membuat gue Tidak bisa Menjustifikasi Pembelian iPhone 13 Pro ini Untuk gue pakai Sebagai daily driver Yang pertama Itu adalah masalah fiturnya Yang ternyata banyak Tidak terpakai Don't get me wrong iPhone 13 Pro ini Punya fitur-fitur yang sangat menarik Penggunaan chipset A15 Bionic Udah luar biasa Layarnya Super Retina XDR Display Dan sudah Support ProMotion 120Hz Lagi-lagi Satu buah kemampuan Yang luar biasa Dan baru dikenalkan Di iPhone 13 Pro Series ini Gak ketinggalan Kamera belakangnya Punya improvement Di main camera Punya kamera tele Yang juga sudah di improve Ada kamera ultra wide angle Yang juga bertindak Sebagai macro camera Ini adalah satu buah peningkatan Yang belum pernah ada Di iPhone sebelumnya Yaitu Mode macro Dan ini adalah Mode macro terbaik Yang menurut gue Hadir di handphone Ya baru hadirnya Ada di iPhone ini Gak ketinggalan Untuk masalah perekaman video Si iPhone 13 Pro Series ini Support Satu buah Codec profesional Yang disebut ProRes Dengan empat kemampuan Yang bisa dibilang Baru banget Dikenalin oleh Apple Harusnya iPhone 13 Pro ini Gue tahan dong ya Gak gue jual Tapi emang Fitur-fitur ini pula Yang bisa gue bilang Tidak gue gunakan Dalam aktivitas sehari-hari Gini A15 Bionic Perbedaannya Dengan A15 Bionic Yang digunakan Di iPhone 13 Series Itu adalah Hadirnya Extra Core Yang ada di bagian GPU Kenapa? Karena si iPhone 13 Pro Ini bisa mengolah ProRes Sementara iPhone 13 Dan juga 13 Mini Tidak bisa mengolah ProRes Dan deal Menurut gue Tidak terlalu masalah Sayangnya adalah Untuk mode kamera Yang ada di iPhone Itu tidak ada mode Pro nya Jadi lo punya codec Yang profesional Tapi untuk cara nge-shoot nya Lo tidak bisa profesional Lo tidak bisa nge-lock shutter speed Lo tidak bisa nge-lock ISO Lo juga tidak bisa nge-lock Yang namanya white balance Dan guess what? Kalau lo gak tau 3 hal yang tadi gue omongin Fungsinya apa? Berarti mode ProRes juga Sebenarnya tidak perlu lo gunakan Lo pake mode perekaman video Biasa aja Belum lagi untuk ukuran file nya Ini luar biasa banget ya 1 menit video ProRes 4K Itu memakan storage 6GB Jadi ya tentu aja Ujung-ujungnya ProRes Tidak banyak gue pake So please do Apple Next time Kalau nge-roll Atau mungkin ngeluarin 1 buah gimmick Lengkapi dengan gimmick yang lain Seperti mode Pro Di bagian kamera Fitur berikutnya Yang emang menyenangkan Tapi gue gak pake Terlalu banyak Itu adalah kameranya Tele dan juga macro Sure it's fun to have Di saat lo lagi perlu Nge-zoom agak lumayan jauh Si kamera tele nya ini Membantu Dan juga di saat lo pengen Ngambil shot macro Kameranya pun juga membantu Pertanyaannya Sesering apa Lo ngambil shot tele Dan juga shot macro Kalau lo seorang phone photographer Dan emang serius Berkecimpung berkarir Di dunia phone photography Ya berarti mungkin Handphone ini tepat gitu ya Tapi kalau lo adalah Casual user seperti gue Gue jarang banget Menggunakan 3x zoom Yang dimiliki sama si iPhone 13 Pro Apalagi pake mode macro nya Sesekali untuk ngambil foto Iya lah Tapi itu pun konsepnya Lebih kecoba-coba Bukan yang sehari-hari gue gunakan Gue lebih sering menggunakan 2x zoom Yang dimana Itu masih menggunakan main kameranya Which means Kemungkinannya Gue masih bisa bertahan Dengan iPhone 13 series Dibandingkan dengan yang 13 Pro series Lastly Fitur yang gue gunakan sehari-hari Tapi gue tidak merasakan Sebegitunya Itu adalah Ini Pro motion display nya iPhone 13 Pro Ya emang enak sih Punya 120Hz Tapi kan masalahnya gini ya Di saat gue Flicking Satu buah social media Social feed Atau mungkin Gue flicking news Gue gak flicking Ala-ala tech youtuber Yang gue juga sering lakukan Gitu ya Ngeflick Uuuuh Cepet Banyak Sering Brrrr Brrrr Enggak Gue ngeflick Satu-satu Gue liatin Kadang gue zoom gambarnya Gitu kan Jadi Enggak Sebegitunya juga tuh Si 120Hz Kepakenya gitu Setidaknya Itu yang gue rasakan ya Kalaupun emang ternyata Lo merasa Oh enggak Ini penting Buat flicking Ini begitu Segala macem Ya udah Gak apa-apa Gue gak butuh Tapi tentu Hal-hal ini adalah Hal yang menurut gue Ia berlaku Untuk gue Dan beberapa orang aja Mungkin Seperti yang tadi gue bilang Kalau lo butuh Kamera-kamera Dengan lensa-lensa spesifiknya Sok mau gue silahkan Gak ada masalah Lo tetap ngerasa Pro-res is the key Juga sok mau gue silahkan Atau mungkin lo ngerasa 120Hz itu adalah Esensial Buat tahun 2021 Sampai 2022 Karena apa artinya Screen kok hanya 60Hz aja Gitu ya Sok mau gue lagi-lagi silahkan Toh Duit-duit lo juga Gak usah jadi ribut Gitu ya Pun Ada Menurut gue pribadi Yang emang Akan membuat gue Kangen sama Si iPhone 13 Pro ini Itu adalah Masalah Baterai Karena emang Daya tahan baterai terbaik Yang pernah gue rasakan Di iPhone Hadirnya Selalu ada di Pro Series Dan kali ini Hadir di iPhone 13 Pro Kalau gue lagi Santai-santai aja Casual using Satu buah handphone Misalnya lagi liburan Gitu ya Itu bisa Sampai dengan Satu setengah hari Gue gak perlu ngecharge Si iPhone 13 Pro ini Masih bertahan Sementara Kalau gue lagi lumayan Aktif Menggunakan Biasanya cabut pagi Dan malam Gue baru colok lagi Jadi Hands down Untuk terbaik Performa baterai Itu hadirnya ada Di iPhone 13 Pro Jadi pertanyaannya Oke Fik lo ngeluhin iPhone 13 Pro Lo akan kemana sekarang? Gue akan ke iPhone 13 Mini Kayaknya Atau ke iPhone 13 biasa Karena pada dasarnya Gini Hal-hal yang gue butuhin Seperti kamera Yang bisa sampai Dengan two time zoom Tapi masih aman Masih bisa ngambil video Tidak perlu prores Dan juga punya Screen estate Yang masih menggunakan Super Retina XDR Display Itu juga masih hadir ya Di 13 Ataupun di 13 Mini Dan bahkan mungkin Gue lebih condong Ke iPhone 13 Mini Karena secara ukuran Lebih compact Dan Kepindahan gue Dari iPhone 12 Mini Kayaknya emang Make sense-nya Ke 13 Mini Plus katanya ini adalah Seri Mini terakhir Jadi Sepertinya A lot of things Come into play Untuk gue mengarah ke sana Kayaknya Jadi tunggu aja Di channel ini Gue akan Beralih kemana Tapi kan ini Pembahasan yang gue bawa Karena itu yang gue rasakan ya Dari gue menggunakan Sekitar 3 minggu Si iPhone 13 Pro ini Bagus Bagus Tapi It's just Not for me And it's okay Satu hal yang bisa Diambil pelajaran adalah Gak apa-apa banget Kalau ternyata Emang lo sedikit Berbeda dari orang lain Karena kebutuhan lo Itu beda dengan orang lain Jangan disamain Gitu ya Jadi Silahkan kita berdiskusi Secara sehat Seperti biasa Di kolom komentar What do you think About my experience Atau mungkin Lo punya experience sendiri Yang pengen lo share Tulis di kolom komentar Yuk Kita diskusi secara sehat Buat sekarang Taufik Nobunur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadush Sampai jumpa di kolom komentar